berita ofis mengabarkan sebelum kita mulai beritanya jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe pemerintah memastikan bantuan langsung tunai BLT, bahan bakar minyak BBM 600 ribu rupiah akan dicairkan pada hari ini Kamis tanggal 1 September tahun 2022 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT ini akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat khusus untuk bantuan ini, ia menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 12,4 triliun rupiah nantinya, proses penyalurkan akan diberikan selama 2 kali tahap jadi dalam hal ini BUMENSOS akan membayarkannya 2x yaitu 300 ribu rupiah pertama dan 300 ribu rupiah kedua kata Sri Mulyani dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal youtube sekretariat presiden Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia sambungnya untuk mengecek penerima BLT, masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman resmi kemensos di cek bansos kemensos.go.id, nantinya, akan muncul status penerima dana bantuan dari kemensos sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Harani mengatakan bantuan ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah dengan pembagian BLT BBM ini, Risma menyebut subsidi pemerintah akan lebih tepat sasaran pasalnya, penikmat BBM bersubsidi selama ini tak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah tetapi juga menengah ke atas jadi ini pengalihan subsidi karena selama ini, subsidi diterima justru oleh orang-orang yang sebetulnya dianggap butuh subsidi itu kata Risma di Sentani, Papua, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022 dikutip dari pemberitaan Kompas kom, tapi karena semua disubsidi rata sehingga ini yang subsidi yang besar ini dialihkanlah ke warga yang miskin, sambungnya selain BLT, pemerintah juga menyalurkan dua bantuan lainnya yaitu bantuan subsidi upah, BSU, dan bantuan pemerintah daerah untuk BSU, pemerintah akan menyalurkannya kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan nantinya, mereka juga akan menerima dana bantuan sebesar 600 ribu rupiah sementara untuk bantuan pemerintah daerah akan diberikan dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak 2,17 triliun rupiah ketiga jenis bantuan ini merupakan bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak, BBM, sebesar 24,17 triliun rupiah dengan begitu, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan akibat kenaikan harga demikianlah yang dapat kami sampaikan dan jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe jadi yang diterima 300 nanti pada bulan api kita akan serahkan yang 2 bulan lagi sisanya selamat menikmati selamat menikmati